Alhamdulillah anak saya lagi asik makan ayam bakar bumbu rujak Gampang bikinnya dan enak Simak ya Mams Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mams semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Nah hari ini saya mau bikin ayam bakar bumbu rujak Gak perlu pakai panggangan, cukup pakai teflon Tetap bisa bikin dan rasanya enak Jangan kemana-mana untuk melihat cara pembuatannya Dan jika Mams menyukai channel ini Jangan lupa klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya saya makin semangat bagi-bagi resep Yang kita butuhkan adalah ayam 1 ekor Lalu 12 siung bawang merah, 5 siung bawang putih 5 buah kemiri, 2 ruas jari jahe 2 ruas jari kunyit, 2 ruas jari lengkuas 1 batang serai, 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk Lalu kita juga membutuhkan 1 senok makan ketumbar 1 senok makan lada, setengah buah gula jawa 1 bungkus asam jawa dan 1 senok makan terasi 200 gram cabai merah Dan untuk kelapa kita membutuhkan sekitar setengah butir kelapa Yang akan kita parut dan peras sehingga menjadi 1,5 liter santan Oke kita siap untuk membuat ayam bakar bumbu rujak Pertama-tama yang kita lakukan adalah memarinasi ayam Dengan lada, garam dan juga perasan jeruk nipis Dan ini kita diamkan selama kurang lebih 30 menit Ini kita lakukan untuk menghilangkan bau amis ayam Sangrai kemiri hingga berwarna kecoklatan Dan kita bisa angkat setelah berwarna kecoklatan Lalu kita blender halus bersama dengan Bawang merah, bawang putih, jahe Jangan lupa tambahkan minyak goreng Untuk mempermudah kerja blender Kita blender hingga bumbunya halus Bumbunya sampai halus seperti ini ya mams Kita sisikan karena kita juga masih akan memblender halus cabai merah Masukkan cabai merah Dan tambahkan juga minyak goreng Dan lalu kita blender halus Dan setelah halus akan kita campurkan dengan bumbu halus yang tadi Nah sekarang bumbu halus sudah siap Tinggal kita mengolah bumbu lainnya Geprek, sereh, kunyit dan juga lengkuas Untuk asam jawa akan kita campur dengan air panas Dan nanti akan kita ambil 2 senok makan Untuk mulai menumis bumbu-bumbunya Cairkan margarin dan campurkan juga dengan minyak goreng Agar semakin lezat Setelah margarin cair dan juga minyak panas Kita masukkan bumbu halus dan cabai merah yang sudah kita haluskan Kita tumis hingga wangi Lalu kita bisa masukkan Sereh, lengkuas, kunyit, daun salam dan juga daun jeruk Kembali kita tumis hingga bumbunya masak Setelah masak Kita bisa masukkan ayam yang sudah kita potong-potong Kita aduk-aduk agar bumbunya meresap Setelah tercampur merata Kita bisa tambahkan garam sesuai selera Masukkan terasi yang sudah digoreng Aduk kembali hingga merata Masukkan juga ketumbar dan lada Kembali kita aduk agar bumbunya tercampur merata Kita iris tipis gula jawa Lalu kita masukkan Santan juga kita masukkan Hingga ayamnya terendam Agar ayam bisa matang dan juga empuk Karena wajan yang saya gunakan tidak terlalu besar Jadi saya pindahkan ke dalam panci yang lebih besar Agar santannya tidak tumpah Lalu kita tambahkan asam jawa 2 senok makan Setelah sat dan juga santannya berkurang Kita bisa kembalikan lagi ke dalam wajan yang tadi Karena dengan wajan ini Kita akan mudah untuk membalik-balikkan ayam Agar tidak gosong Jika moms menyukai makanan berkuah Bisa pisahkan sedikit kuahnya Sementara ayamnya bisa kita angkat dulu Karena siap untuk kita panggang Sisa kuahnya ini akan kita biarkan hingga mengental Kuah yang sudah mengental nanti Akan kita gunakan untuk olesan ayam Yang akan kita panggang pada teflon Nah ini kuahnya sudah kental Dan kita siap untuk memanggang ayam Masukkan ayam pada teflon Dan oleskan ayam dengan kuah yang sudah mengental Jangan lupa untuk bolak-balik ayam Agar tidak gosong Dan setelah kita balik Kita oleskan kembali dengan kuah yang sudah mengental Setelah bumbunya meresap dan kita rasa cukup Kita bisa angkat dan hidangkan Nah ini dia ayam bakar bumbu rujak Kita bisa tambahkan kuah yang tadi pada hidangan kita Agar semakin lezat Oke sekian dari saya Terima kasih dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum wr. wb